Halo Mbak Demi Halo Mbak Demi Halo Mbak Demi Nah untuk mobilnya sudah selesai nih Mbak Iya loh Ini dia penampilannya Ini jadinya Kalo nanti gak ngenalin loh Oh gitu Aku dari sana nyari-nyari mana dia mobilnya Oh bener Adoh aku udah liat nih Dia nanti inform banget jadinya gak ngenalin Betul nih mobilnya Hasilnya yang sebelah kita Kita coax full Dan kita coating extra di Vipro Oke 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 Jadi ini bodinya jadi Rendek kalo orang itu Rendek Glowing ya Glowing Gak cuman bodi nih Bu Kita dijain juga bagian interiornya Interiornya juga ya Apa istilahnya semuanya Kalo coating bodinya Kalo coating bodinya itu kita dari extra dan Vipro Extra dan Vipro Betul betul Untuk interiornya kita pasang PPF interior PPF interior Nah fungsinya itu penting banget Iya Bahaya kan yang kita pasang itu di bagian head unit Nah kita pasang head unit itu biar tidak ada lagi goresan tangan Di bagian head unit Nah itu pentingnya pake Vipro Oh gitu Oke 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 Kalo bodi udah glowing Ini Kelawatannya nanti gimana nih kira-kira Kelawatannya emang gampang Kalo Vipro Gitu Biasa aja kalo Vipro Dicuci Nah nanti per satu tahun sekali di maintenance lagi kesini Oke 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 Kita yang kerjakan lagi Jadi hasilnya itu setiap tahun bakal kayak gini Mbak Oke Setiap tahun tuh bakal Vipro 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 kayak gini ya Oke sekarang kita lihat interiornya Buat rambut Kita cek interiornya Iya Nah ini dia Mbak Dedy Hasilnya yang kita pasangkan Vipro Di bagian interiornya Bagian interiornya Jadi ini nih Jadi yang pasangannya belayar Oh belayar Soalnya kan yang sering kena kuku Kuku Apa kan belayar Kita cek Ini bisa baret kan Kita pasang Vipro Oke Terus Dan juga bagi budget speedometernya Jadi kita pasang Vipro Oke Oleh kan saling banget nih Kita pake google maps Atau apa buat narkot disitu Itu kan bisa baret Iya Kali mungkin juga di bagian speedometernya Oke Dan untuk coatingnya itu Semua kita detailing Bagian interior Terus semua kita detailing semua Biar ga ada lagi ngodal kotoran Yang ada di mobil Oke Tapi sudah ginclong banget sih Bener sih Emang ginclong banget loh Saat itu yang tadi aku beli ya Laku sampai nganceng Sampai nganceng Sampai tadi juga Luka guys nyalain mobilnya Itu seperti jawa Iya Makin kayak butuh mobilnya Iya Sampai kayak baru kena lagi Tapi panggil Oke Nah kalau untuk perawatan PPF itu Perlu perawatan atau enggak Atau udah Sekali pasang seumur hidup Kalau untuk PPF ini Tidak ada perawatan Karena di bagian interior aja Iya Jadi disebutnya sih bisa lifetime Oke Bisa selamanya Itu ga usah ada dicopor-copor Ga usah diterganti Oke Jadi selamanya dipasang Udah Ya tetap bakal kayak gini hasilnya Ini kalau ada kayak gorefer Atau apa Dikenain matahari aja mbak Jadi nanti bisa saya feeling Jadi bisa nyembuh sendiri Untuk baretnya ya Untuk baretnya itu Sembuh sendiri Kalau kena matahari Karena ada baretan Atau bodesan Kalau misalnya nih Ngambil paket lengkap Dari Vipro Itu dapet apa aja Nah kalau untuk paket lengkapnya Itu banyak sih Sebenarnya Vipro perawatannya Ada potting body Fit of interior Ada buat potting kaca juga Karpet juga Kaca film juga ada kita Iya Gitu ya Oke oke Nah terus kalau 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 cuman seperlunya Asal mobil glowing aja Coating body aja Bisa Kalau untuk seperlunya aja Kayak Maksudnya mau Perawatan exterior aja nih Atau nggak interior Biar bersih lagi Itu perlu apa Cuman ngambil paket coating aja Jadi cukup ambil paket coating Kejakan exterior full Di coating Dan interior sama engine-nya nih Nanti kan belum cek engine-nya Iya iya Itu di coating juga Atau di detailing Nah Vipro adanya di mana aja Nah kalau untuk Vipro Bagus nih panenmu Pada ini nih Ancing terus nih Untuk Vipro kita ada Dua cabang ini Ada di SCBDCB Di BKAP Di basement Atau nggak di Vipro Mayorang Betul Itu ada dua Cuman tergantung Dimana lokasi Tadi rumah aja ya Betul Istilahnya gitu Oke Terus biasanya Berapa lama Penerjaan ini Nah untuk Penerjaan coating Semua nih Kalau untuk coating Dan lain-lain itu Penerjaannya sampai dengan Tiga sampai empat hari Normalnya Cuman tiga hari Biasanya sudah selesai sih Oke Ganteng kondisi mobil Kalau kondisi mobilnya Lumayan patah Kemungkinan itu Empat hari lah Sudah selesai semua Oke 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 Nah Sekarang bagian engine Gimana hasilnya Setelah kita kerjakan Asli mobil ini Kayak mobil baru Kayak mobil baru Karena semuanya Versi sekali Betul Biasanya kan mobil itu Kalau sudah sederhana itu Banyak kayak Sisa-sisa oli Atau Bercap-bercap yang hitam Nah ini sudah kita bentayling Jadi bersih lagi Dan bagian hitamnya Kita dipakaiin semikal Buat bikin hitam lagi Seperti baru Oke oke Jadi mulut gila Semuanya Betul Oh iya Mbak Dewi Mbak Dewi Mbak Dewi kan pencipta Kamus Bahasa Gaul nih Haap mulai doang nih Mau di Apa ya Kata-kata buat mobil ini Oke oke Kita kena segala gitu Boleh Mbak Dewi Boleh Oke Yehusai Kalau lagi Mawar mobilisasi Seperti Ike punya ini Mungkirlang Kalau yeh mau mobilnya Seperti punya aku Mungkirlang Bawa aja ke Vipro Biar cucu And Yayu Nah Mbak Dewi Kacanya sudah kita Sudah gelas fusion nih Mbak Oke Nah gelas fusion itu Fungsinya adalah untuk Efek daun kawas Dan juga anti jamur di kaca Oke Biasanya kan kaca itu banyak jamurnya Nah kita pakai gelas fusion Biar ga ada jamur lagi Oke Dan bergaransi 2 tahun Mbak Gak tau Dua tahun garansinya Oke oke Jadi 2 tahun itu Lo bisa maintenance Pernah bulan sekali di sini Dan kita balikin lagi efek daun kawasnya Jadi kalau hujan Gak usah takut lagi Kayak Susi bloodnya Kayak pandangannya itu Burang Burang Pakaian itu udah sangat gelas Oke 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 Ini kotaknya Ini kotaknya Mbak Betul Ini kaca jap Ini bebas jamur Jadi say Kalau ia mau Katanya 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 Kayak mobilnya Kayak mobil eke begini Bersih Bebas jamur Terus ada efek Hygropobik Atau efek daun palas Pake indansai Glass Fusion Tutor And you And you